Kalian tau gak, South Africa memiliki jalan raya terindah di seluruh dunia. Dan kita akan mencoba driving experience terbaik seumur hidup kita disini. So, welcome to Chapman's Way. Ya guys, jadi sekarang kita udah on the way menuju ke Hot Bay namanya. Dan kita akan stay disana selama 2 ngelam. Nah ini sekarang kita udah ada di daerah Cap Town. Dan ini view-nya bagus banget. Ini kita lagi di jalan, tapi dikasih view yang bagus banget. Nanti kita bakal input disini. Chapman's Peak sendiri berada di area Hot Bay. Jadi, kali ini kita akan menginap di area Hot Bay bagian barat. Perjalanan yang kita tempuh menuju Hot Bay memakan waktu hampir 1 jam. Dan kalian bisa lihat, sepanjang jalan kita dimancain dengan pemandangan laut di sebelah kanan dan gunung di sebelah kiri. Tapi tunggu dulu, ini bukan jalan raya yang kita bilang jalan terindah di dunia waktu intro tadi ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampe di penginapan kita yang ada di Hot Bay. Nah, ini Airbnb gitu modelnya. Dan ini tuh susah banget didapetin karena tanggalnya tuh banyak banget yang full book. Jadi kita lucky banget bisa dapetin tempat ini. Yuk kita lihat. Nah, jadi abis pintu masuk ini, disini ada kitchennya. Nah, kitchennya nih lengkap banget ya. Bener-bener dibikin dari kayak kitchen set ini. Semuanya udah disediain. Terus disini kayak ada barnya gitu. Bar mini gitu lah ya. Terus disini ada sofa-nya. Ini ada living room plus ada TV yang cukup besar. Terus banyak buku-buku juga. Kalau kita mau maca-maca buku. Terus di bagian sini ada kayak buat bikin heater gitu loh. Api umpun. Dan di sebelah sini ini ada kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya unik banget karena konsepnya itu open banget. Nyatu sama kamarnya. Disini ada one drop. Terus disini kita ramek bed up juga. Syukur banget karena kita pengen banget bed up-an. Disini dapet olis tuffelnya ada dua. Ini bisa dinyalain lampunya. Lengkap juga sama. Disini ada semua. Ada hand dryer. Ada sabun, hand sanitizer. Semuanya ada. Dan kalau di bagian sini itu ada toiletnya. Nah, disini toiletnya. Dan enaknya apa? Di toiletnya ini kita punya heater juga. Jadi kalau mau buah air. Kita nggak kegininan. Dan lanjut lagi masuk. Nah, ini unik banget karena ada shower. Dan shower ini kaca-kaca semua. Tapi tenang aja. Ini aman. Nggak akan ada yang bisa ngintip dari sini. Karena belakang kita itu udah bunuh. Udah bunuh bukit. Ini adalah kamar utamanya. Ini adalah kamar kita yang akan kita tidurin selama dua malam. Ini enak banget. Klusif banget ini. Ini terlalu kayu-kayu. Ini minimalis banget. Dari sini full sama kaca-kaca. Dan kita bisa lihat view langsung kesana. Keren banget bukan? Dan disini kita bisa berjemur. Karena pas banget sunrise itu disebelah sana. Mungkin di pagi hari kita bisa sambil nyantai. Nyari matahari. Untuk ngeliat view langsung sunrise. Dan spesialnya lagi disini kita dapet. Ini kayak meja teras gitu. Bisa jadi meja makan juga. Bisa untuk nongkrong-nongkrong. Dan kita dikasih alat untuk barbecue. Jadi so far di kamar di villa ini sih kita oke banget ya. Kita bisa dapetin villa ini aja udah beruntung banget. Dan kita ngeliat ternyata aslinya emang sebagus sama yang ada di foto. So, jadi sampai sini aja room tournya. Nanti kita akan ngasih untuk ke kalian. Di area sini tuh ada apa aja. So, bye! So, jadi sekarang kita lagi ada di fish market ya? Fish on the rocks. Oh iya, fish on the rocks. Jadi fish on the rocks ini kayak jual fish and chips yang terkenal banget disini. Dan katanya sih kita harus di rumah. Jadi tadi kita udah pesen dua tipe ikan. Jadi semoga rasa menyenangkan. Coba kita buka. Gimana sih bentuknya? Wah! Gila, ini tour sih. Ini bisa nggak makan segitu banyak? Wah ini sih fish take away sih. Tapi taretnya sih enak banget. Udah cobain aja dulu. Ini gokil kan? Fresh banget. Parah. Oke, jadi kita udah sampai di villa lagi. Nah, hari ini cukup melelahkan sih sebenarnya. Cuma yaudah tadi kita udah nyobain makanan hits ini yang katanya enak banget. Yaitu fishnya chip-nya. Dan porsinya gede banget. Harganya murah. Terus tadi kita sempat ke supermarketnya juga. Dan harga-harganya cukup affordable juga ternyata disana. Jadi di supermarket South Africa jual tempe, guys. Tuh, ini tempe. Harganya bermacam-macam. Modelan kayak gini. Ada yang bentuknya dibulet-buletin. Ada yang bentuknya kayak gini. Beda-beda harganya. Dan sekarang kita mau istirahat. Jadi besok kita akan explore Hot Bay lebih jauh lagi. So, sampai jumpa besok. Selamat pagi semuanya. Sekarang udah jam setuju pagi. Dan kita lagi nikmatin sunrise dari depan bangkon kamar kita. Bagus banget. Tapi walaupun lebih bagus lewat mata langsung. Tapi tetap kita terkesima banget sih. Cantik banget sambil ngopi, ngobrol-ngobrol. Dan di sebelah sana masih ada kegulannya juga. Ini pemandangan dari luar kamar kita. Ini yang jadi kamar kita nih. Dari dalam udah berempun banget. Sekarang kondisinya matahari udah mulai meninggi ya. Kita rencananya mau jalan-jalan itu sekitar jam 9.30. Dan sekarang masih jam 9. Destinasi pertama kita hari ini adalah Landut No Beach. Sebuah pantai di tengah komplek perumahan elit ini gak jauh dari tempat kita nginep. Suasana di area sini juga tenang. Yang membuat kita semakin gak sabar untuk turun ke area pantainya. Ya guys, jadi sekarang kita lagi ada di Landut No Beach. Nah ini pantai itu kayak ada di dalam komplek perumahan gitu loh. Jadi menarik banget. Jadi banyak banget orang sekitaran sininya tinggal di sini itu menikmati pantai. Sambil bawa hewan piliharaannya untuk berjemur di pantai ini. Karena kebetulan kan juga lagi winter. Jadi enak banget buat berjemur gitu. Dan view-nya di sini tuh banyak kayak bebatuan gitu. Terus ada bukit-bukit. Terus ini perumahan semua. Jadi cantik banget. Ini kayaknya modelan itu unik gitu loh. Jadi banyak perumahan di atas bukitnya. Oke banget. Kita udah sampe di Sukarboshi Restaurant. Kita liat ya kayak gimana. Makan sini ya. Ya guys, jadi sekarang kita udah sampe di Sukarbos. Nah ini kita mau nge-lunch sebenernya di sini. Cuma sekalian sama breakfast jadi brunch lah ya namanya. Ini tempat itu kayak modelan Belanda gitu. Bagus banget. Dan ini review-nya tuh bagus. Dan yang udah banyak gitu loh yang nge-review. Jadi kita mau coba kayak gimana sih. Nah, saya kasih. Ya guys, jadi kita udah bisa makan. Di sini ternyata makanannya enak-enak. Tapi posisi ini gini-gini banget guys. Oke, jadi sekarang kita udah sampe di Mosenberg namanya. Dia terkenal karena di sini cuantanya tuh cukup panas. Jadi di siang hari banyak orang yang beraktivitas untuk surfing ataupun sekedar berenang di pantai. Nah, kita di sini sebenernya cuma untuk transit karena setelah ini kita harus ke notebook. Jadi kita nikmatin sebentar karena pemandangannya lumayan bagus. Dan di sini yang ikonik adalah bangunan yang warna-warna. Setelah transit sebentar di Mosenberg, kita bergegas menuju ke North Hope. Untuk kesana sendiri, kita diwajibkan untuk mengikuti jalan yang menanjak dan berlikah-liku. Dengan lokasinya yang cukup tinggi, kita bisa menyaksikan pemandangan yang super indah. Kita menuju ke North Hope Farm Village untuk mencicipi kopi sejenak. Ya guys, jadi sekarang kita lagi pengen kopi dulu karena tadi sempet kayak gak ngantuk karena bangun pagi kan. Bangun sunrise, jadi sekarang kita lagi di tempat kopi. Sambil pesen kayak kue gitu sama kopi-kopian. Dia pesen lo coklat sih. Enak banget suasananya di sini rame juga. Jadi abis ini kita mau kemana, Gun? Abis ini kita mau ke tempat paling indah di Houtway, yaitu Chapman Speed Drive. Sekarang, tibalah waktu yang udah kita tunggu-tunggu. Kita akan melalui jalan di Chapman Speed Drive. Jalan raya dengan pemandangan tercantik di dunia. Untuk melewati jalan ini, kita perlu membayar tarif sekitar 50 ribu rupiah. Chapman Peak membentang sepanjang 9 kilometer. Di tengah asik nyetir, kita parkir sejenak untuk menunggu golden hour tiba. Sambil menikmati view yang ada di sini. Ya, jadi sekarang kita lagi menikmati pemandangan yang ada di Chapman Peak ya? Ya. Chapman Peak. Cuma kita di sini benar-benar bisa ngeliat perbukitan dan juga lautan. Di sini bagus banget. Dan pas banget cuacanya ini lagi cerah. Dan walaupun cerah gini, tapi suasananya adem banget. Itu ada apaan ya tadi? Oh iya, by the way ya, buat informasi kalian. Jadi di sini itu karena lagi winter, jadi kayak banyak ikan-ikan yang mungkin jarang kita temuin di Indonesia. Kayak misalnya Shark Point di sini ada dan juga lagi ada paus gitu, orca dan segala macem. Itu lagi keluar pas saat winter kayak gini. Nah, kita di sini ini bakal nikmatin golden hour-nya. Karena ini mataharinya lagi cantik banget. Kita gak mau siasain waktu kita. Jadi kayaknya kita mau bersantai dulu deh di sini sampai sunset. Sumpah ya ini lookout point paling gila kayaknya yang pernah kita datengin di South Africa. Iya, dan ini semuanya kelihatan ya. Gunung, bukit, laut. Ini bener-bener cantik banget. Ini tempat wajib banget sih yang harus dikunjungin kalau kalian ke Cape Town. Dan harus berhenti sih sebentar ya. Jadi di sini tuh kayak jalanan sebenarnya. Cuma banyak tempat pemberhentian gitu untuk kita nikmati. Sampai jumpa. Setelah mendapatkan best driving experience seumur hidup kita, kini waktunya kita untuk cari makan sambil menikmati sunset. Kita memilih Dune's Restaurant untuk makan malam di sana. Emang gak salah ya kita pilih menginap dua malam di Hout Bay. Dari sudut manapun akan terlihat cantik. Dan untungnya di sini harga makan gak begitu mahal ya guys. Jadi wajib banget kalian berkunjung ke sini. Iya guys, jadi sekarang kita lagi ada di restoran. Namanya itu Dune's Restaurant. Nah ini kayak model itu kayak beach club gitu loh. Jadi depan kita itu ada pantai. Terus kita di-feelingin selalu bukit. Nah ini tuh waktunya sunset sebenarnya. Jadi kita lagi nungguin sampai akhirnya mataharinya akan terkenang. Hari ini aku tadi pesennya sushi. Sushi pakai salmon itu. Sama kalau kamu tadi pesennya ini ya. Baby squid gitu. Karena ini deket laut jadi kita pesennya yang berbau Sushi. Ya guys, jadi kita udah selesai makan. Udah cukup kenyang juga sih. Dan sekarang kita mau menuju pulang. Tapi kita mau mampir dulu di supermarket ataupun KFC. Untuk kita bawa pulang. Karena kita penasaran banget kayak gimana sih rasa fast food yang ada di sini gitu. Antara KFC atau MFC. So, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sari kata oleh SDI Media